Di tengah pandemi COVID-19, jajaran KPU Bangka Selatan akan melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan calon independen guna melanjutkan tahapan pilkada tahun 2020 yang sempat tertunda. Ketua KPU Bangka Selatan, Amri mengatakan, sesuai jadwal rencananya verifikasi faktual syarat dukungan calon independen akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2020 dan akan dilakukan secara door-to-door. Amri menambahkan, untuk kelengkapan APD petugas pelaksana verifikasi faktual, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas dan Dinkes Bangka Selatan untuk meminta bantuan masker. Dari hasil rakor yang telah dilaksanakan, rencananya Dinkes dan Puskesmas serta Polindes akan menyiapkan masker dan termogan guna membantu kelancaran proses verifikasi faktual di lapangan. Yang pertama kita, Tim Gugus Tugas atau Dinkes Bukan Bangka Selatan, salah satu menyiapkan masker dan kerjasama dengan Puskesmas maupun Polindes, termogan dan hal-hal yang lain nanti kami koordinasi ke Dinkes lebih lanjut untuk APD penyelenggara untuk terbersifat. Amri berharap pelaksanaan verifikasi faktual ini dapat berjalan lancar dan penularan COVID-19 dapat diantisipasi dengan penerapan SOP kesehatan saat di lapangan. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septyanto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.